KABAR GEMBIRA Sebelumnya mobil jenis minibus milik korban yang dijual melalui media sosial di bawah kabur pelaku saat mengecek dan mengetes mobil tersebut pada 14 Mei lalu. Saya pribadi yang pastinya mengucapkan banyak terima kasih untuk pihak Polsek Kemiling karena berkat kerja keras dari mereka lah mobil saya bisa ditemuin lagi. Sementara polisi mengatakan mobil milik korban ditemukan di kota Pekanbaru, Riau yang sudah diperjual belikan oleh pelaku. Polisi menyebut pelaku sudah sering melakukan penggelapan mobil di beberapa provinsi. Nah ini kan kita menemukan di lokasi kemarin, itu kan ada mobil yaris. Itu mobil hasil curian juga itu seperti apa? Sama, seperti sama modusnya. Dia meninggalkan mobil Xenia, terus membawa kabur mobil yaris, terus lari ke Lampung. Lari ke Lampung, meninggalin yaris, bawa mobil juga. Berarti dugaan pelaku ini memang penggelapan mobil antara provinsi? Ya, itulah antara provinsi dia. Untuk menghindari kejadian serupa, polisi mengimbau warga untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi jual-beli dan tidak sembarang mempercayai atau menyerahkan harta benda kepada orang tadi kenal. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung.